Halo guys, balik lagi dengan adek disini. Jadi kali ini gue mau review sebuah handphone terbaru dari Xiaomi. Yes, Xiaomi Redmi Note 10S. Nah, jadi di handphone ini tuh ada yang gak seperti biasanya gue cobain handphone Xiaomi guys. Ada sesuatu yang harus gue sampaikan. Informasi penting yang mungkin berguna bagi kalian yang ingin membeli handphone ini guys. Apa itu? So, tonton video ini sampai selesai. Xiaomi Redmi Note 10S ini adalah seri selanjutnya ya dari Redmi Note 10S yang sudah duluan keluar di Indonesia guys ya. Bodi dari handphone ini tuh kesan pertamanya sangat istimewa bagi gue pribadi guys. Dengan harga 2,7 juta, dengan yang 64 dan 3 jutaan ya, untuk yang 128, bodinya tuh glossy dengan desain yang menarik. Tapi ini bagian belakangnya terbuat dari plastik guys. Tapi lama-kelamaan kalau lu perhatiin ini bakal ninggalin sidik jari. Dan yang bikin kesan lagi adalah sidik jari itu susah dihapus guys. Jadi lu perlu air untuk ngebersihin sidik jari ini guys. Bodi dari handphone ini tuh tipis banget dan enak digenggam. Tapi jangan khawatir, meskipun enak digenggam dan menurut gue agak tipis, ini bagian bawahnya masih menyatakan jack 3,5mm. Speaker yang sudah stereo bagian bawah dan bagian atas. Dan sudah support USB Type-C. Salah satu yang menarik di depur ini adalah slot microSD-nya yang kini sudah dual hybrid ya. Artinya 2 SIM card dan lu masih bisa tambahkan microSD jika storage-nya ini kurang. Jadi meskipun ini 64, gue masih bisa nambahin ini hingga 512GB ya guys ya. Nah terus bagian sampingnya ini ada power sekaligus fingerprint reader. Nah kalau masuk ke bagian layarnya, layarnya ini sayangnya masih Gorilla Glass 3 ya guys ya. Nggak seperti series yang lain yang sudah sampai Gorilla Glass 5. Tapi jangan khawatir, ini masih menggunakan layar AMOLED yang menurut gue sendiri ini layarnya bagus banget guys. AMOLED 6.4 inchi ini hadir membawakan resolusi 2400x1800. Dan maaf ini masih 60Hz ya guys ya. Sayang banget. Dan tidak support HDR screen ya. Nah MIUI yang dibawakan ini sudah 12.5 dengan base Android 11. Tidak banyak perubahan dengan versi-versi sebelumnya. Display-nya dan UI-nya itu sangat iOS banget ya. Dan masih ada hal yang aneh di versi sebelumnya yaitu adalah Always-On Display. Karena ini AMOLED dan tentu sudah support Always-On Display. Tapi anehnya, ini masih sama dengan versi sebelumnya. Dia Always-On Display-nya cuma bisa bertanggung 10 detik. Nah terus yang ngebedain handphone ini dengan seri Redmi Note 10 lainnya adalah ini adalah salah satunya handphone dari Redmi 10 seri yang tidak menggunakan Snapdragon. Jadi prosesor pada handphone ini adalah MediaTek Helio GS95. Yang mana digunakan oleh merek-merek brand lainnya seperti Realme 8, Infinix, dan Realme Narjo 30 yang sudah digunakan sebelumnya. Dua prosesor menggunakan ARM A78 dan 6 menggunakan Cortex A55. Jadi prosesor ini tuh mirip dengan Snapdragon 678 ya kalau kita perlu bandingkan. Ini adalah prosesor yang lumayan cukup populer ya guys ya di kelasnya. Eh MediaTek ini lebih unggul ya in paper ya. Maksudnya in benchmark test dibandingkan dengan Snapdragon. Nah hasil benchmark gue. Antutu benchmark itu menghasilkan Rp323.000 ya guys ya. Cuman anehnya unit yang gue punya ini gak bisa gue lakuin tes 3DMark White Life ya. Gue gak tau apa yang terjadi. Kalau kalian tau kenapa ini gak support ya kalian bisa komen di bawah. Tapi untuk kickband dan lain-lain itu gak ada masalah guys. Nah terus ketika dia pake untuk main game-game berat ya memang ini tidak bisa diandalkan. Dalam artian bisa dimainin sih. Cuman gue pribadi ini ngerasanya sudah mulai ngerasanya gak aman ya. Tidak nyaman ya guys ya untuk main Genshin Impact misalnya yang gamenya tinggi. Itu gue main low pun itu sebenernya mulai agak ngerasa nge-lag. Jadi overall tuh dapet 17 dan 22 fps. Kalau gue paksa ke yang high quality ini baru 5 menit aja ini udah mulai nge-lag dan berat ya guys ya. Sudah jittery gitu udah nge-lag banget. Jadi kalau gue main yang low ya Genshin Impact itu kalau gue cobain pake monitoring fps nah itu dia average nya jadi 22 lumayan oke. Tapi semakin dia panas nah ini akan semakin turun guys fpsnya ke 17 gitu ya. Tapi kalau lu buat main game-game kayak PUBG dan CODM nah ini lu masih bisa main ke smooth extreme atau ke yang versi yang max ya. Walaupun belum mendapat layar yang Ultra HD. Dan overall untuk bermain kayak fps seperti PUBG dan CODM itu menurut gue masih enak banget guys. Walaupun layarnya sedikit kecil dan tipis jadi ini tetap bisa diandalkan kalau lu mau main game-game yang seperti itu. Nah tapi ada isu yang gue pengen bahas ini dari awal ya. Yang menurut gue gue sangat mengecewakan ya. Jadi handphone ini itu cepet panasnya. Meskipun anehnya ya dari hasil tes temperatur gue dan hasil dari CPU monitoring ini cuma di 50 derajat celcius. Artinya menurut gue ini masih normal ya. Tapi in fact ketika gue menggunakan kamera nah ini isu overheat ini terus-terusan muncul guys. Gue gak tau ya apa karena ini versi batch pertama. Kalau kalian mengalami ini tolong komen apakah kalian mengalami yang sama. Cuman yang jelas untuk pake kamera ini masalah guys. Jadi kalau gue pake kamera untuk outdoor nah ini juga cepet panas. Tapi ketika main game ini gak gangguan intrupsi ya. Ini cuman ketika gue pake untuk kamera. Dan anehnya ini baru 50 derajat ya hasil pake temperatur gun gue ya. Belum yang kayak overheating banget gitu loh rasanya. Tapi kameranya udah keburu nyerah. Nah gue gak tau ini masalah software atau enggak. Yang jelas ini sangat tidak menyenangkan. Nah terus permasalahannya lanjut ketika ke dalam kamera. Handphone ini tuh punya kamera yang lebih besar dari Redmi Note 10. Yang biasa ya. Jadi ini urutannya Redmi Note 10, 10S, baru yang versi Pro. Urutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah meskipun handphone ini punya kamera yang besar 64MP. Tapi hasilnya sangat mengecewakan guys. Gue gak ngerti ya. Untuk kamera bagian belakang. Gue ngerasa ini handphone-nya average aja gitu hasilnya. Tidak begitu bagus detailnya ya. Walaupun di cuacanya sangat cerah ya lumayan oke-oke aja gitu ya. Cuman yang gue bandingkan ini dengan Poco X3. Itu terasa banget ini sangat jauh ya. Meski Poco X3 itu punya 48MP yang mana itu lebih kecil ya. Dan sensornya juga lebih kecil. Nah terus lanjut kalau kita pake ini ke ultrawide-nya. Itu tentu ya ultrawide selalu di bawah standarnya kamera utama. Dan ini gue lagi-lagi kecewa. Hasilnya tuh biasa aja guys ya. Dan lagi-lagi kalau kita bandingkan ya dengan si Poco X3 itu gue ngerasa versi Pro ini lebih mahal. Tapi kalian bisa anggap, kalian bisa bandingkan ini versi X3 yang biasa ya. Harganya di bawah versi Pro ya guys. Terus hasil kamera videonya juga sama aja. Kamera belakangnya support 4K 30fps. Tapi lagi-lagi, oistabilisannya juga gak begitu bagus ya. Shaky teman-teman ya. Walaupun autofocusnya lumayan oke gitu ya. Tapi overall ini tidak seperti Xiaomi pada umumnya nih guys ya. Nah lagi-lagi yang bikin kesel adalah kamera depannya. Kamera depannya masih sama menggunakan 13MP dibandingkan dengan Redmi Note 10. Cuman pemakaian gue ini ngerasanya sangat sedih ya. Karena hasilnya menurut gue lagi-lagi tidak menyenangkan. Jadi kalau dibandingkan dengan Poco X3, kamera itu gak begitu detail. Dan soft turningnya begitu terasa banget ya. Ditambah tadi isu overheat itu. Jadi gue sering force close ketika gue ngambil banyak kamera di luar ya. Atau ketika gue habis bermain game. Kameranya itu close bilang overheat. Keseluruhan overall gue menggunakan kamera ini itu tidak menyenangkan. Apalagi kalau di malam hari. Di malam hari ini bener-bener gak ngebantu banget. Sayangnya, ultrawide kameranya itu gak bisa menggunakan mode malam. Jadi keadaan yang low light atau sangat gelap. Itu memang wajib menggunakan mode malam. Karena untuk secara default ini kurang begitu cocok untuk di upload di social media guys. Jadi satu cara adalah untuk mengakali kondisi yang saat ini adalah mode raw ya. Atau mode asli untuk menghasilkan foto yang lebih baik. Sehingga nanti bisa di edit lagi. Dan untuk malam hari, gue selalu prefer menggunakan mode pro atau mode manual ya. Kalian bisa atur ISO dan lain-lainnya. Saratnya memang kalian harus menggunakan tripod supaya hasilnya gak blurry. Nah, untuk baterainya ini masih sama. Dengan versi sebelumnya 5000 mAh dan support fast saja yang 33W. Jadi kesimpulannya gini guys. Kalau kalian punya budget segini, saran gue stay di Redmi Note 10 yang biasa ya. Karena gue disitu, di Snapdragon itu gue gak nemuin masalah kamera yang force close karena overheat. Gue cuma nemuin disini. Nah, ini gue sebenernya belum tau ya. Ini masalahnya adalah unit go only atau karena si mediateknya. Terus kamera depannya itu bener-bener gue gak rasa ini bener-bener blurry. Apalagi di malam hari ya. Gue ngerasa ini sangat tidak menyenangkan gitu. Sangat-sangat tidak percaya bahwa Xiaomi bisa ngasih ini seperti ini. Terus kedua, kamera belakangnya ketika gue pake video itu blurry yang sangat parah ya guys ya. Kalian bisa lihat hasilnya. Dan juga gue bisa nangkepin ini nge-lagnya parah banget. Jadi kalau side by side tuh kita telat ya. Ini kayak handphone yang gak ready ini guys ya. Gue gak tau ini masalah hardware atau masalah software. Jadi ini terasa seperti produk yang belum selesai ya guys. Belum komplit ya. Ada sesuatu yang harus dilengkapi dari Xiaomi untuk menarik konsumer menurut gue dengan handphone yang seperti ini ya. Menurut gue ini decoy produk ya. Satu produk yang diciptakan untuk memaksa kita untuk membuat suatu produk itu lebih worth it atau lebih murah gitu guys ya. So dalam case ini, kita dapat prosesor yang lebih cepat ya. Dan dapat kamera yang lebih besar ya. Sehingga ini akan opsi menarik buat mereka yang belum punya budget ke versi Pro. Ya tapi pengen upgrade dari versi yang biasa atau yang Note 10 biasa gitu. Nah ini hadir untuk itu, melengkapi option gitu. Karena ini handphone yang in paper lebih baik ya dari Redmi Note 10 biasa. Tapi in reality gue ngerasa sebaliknya. Atau mungkin ini karena unit gue aja ya. Ini mungkin jadi concern yang perlu kalian perhatikan dalam membeli handphone ini guys ya. So untuk budget segini, gue salingin dulu ke Redmi Note 10 atau ke yang versi Pro ya. Gue gak nemuin masalah ini di kedua handphone itu guys ya. So jadi itu yang gue alamin ya. Menurut kalian gimana nih? Kalian bakal pilih yang ini atau versi yang lain aja. Atau buat kalian yang sudah pake Redmi Note 10S, boleh komennya di bawah. So gitu dulu video gue kali ini ya. Kalau menurut kalian video ini sangat berguna, kalian bisa subscribe. Dan nanti akan gue bikin konten-konten selanjutnya. Gue akan bikin video yang lain. Sampai jumpa di video gue yang lain. Bye-bye.